Terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mulai beroperasi. Kesibukan mulai terlihat di terminal baru bandara tersebut, yakni mulai pengecekan, pelayanan penerbangan hingga jadwal maskapai. Dalam pelayanan perdananya ini, sejumlah penumpang juga mendapat kalung bunga sebagai tanda dimulainya operasional bandara tersebut, diantaranya penumpang yang hendak berangkat maupun datang. Bahkan mereka merasa senang dengan adanya bandara baru, meski progres pembangunan belum 100 persen rampung. Hari ini saya cukup bangga, terima kasih, karena apapun yang diharapkan oleh cita-cita masyarakat Semarang dan Jawa Tengah, pada akhirnya Jawa Tengah punya airpot yang besar. Selama ini kita tahu selalu kota Semarang ini dikatakan airpot yang paling jelek, paling bunga dan sebagainya, akhirnya hari ini kita bisa melihat bahwa sudah kita cukup enak lah ya sebagai maka jawabannya. Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I, Devi Suratji, mengatakan pembukaan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ini rencananya akan diiresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sedangkan melalui bandara baru tersebut diharapkan dapat menjadi akses menuju kota Semarang, khususnya dan Jawa Tengah. Kami berharap Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang menjadi lebih bagus, lebih besar, dan bisa menjadi pembuka ruang untuk berbagai macam kegiatan yang akan membawa Jawa Tengah juga menjadi Bandara Internasional dan Kota Internasional Terus sama Semarang di Mata Denggir. Nah ini yang paling penting ya, bukan cuma sekedar kita bangun bandaranya, tetapi kita juga membuka akses atau gateway untuk Semarang dan Jawa Tengah. Sebelumnya, jadwal penerbangan perdana di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang baru ini, yakni pukul 6 pagi dengan tujuan Semarang-Cengkareng, sedangkan kedatangan diawali pada pukul 6.20 dari tujuan Halim Perdana Kusuma, Jakarta-Semarang. Segit Nukroho, Simpang Lima TV